Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kali ini Saya mau membahas atau Mencoba Diskusi terkait tentang Peraturan Presiden ya Nomor 102 tahun 2020 Tentang pelaksanaan Supervisi pemberantasan Tindak pidana korupsi Nah ini menarik ya bagi Siapa saja yang berminat Terkait dengan hukum Pidana terutama Terkait dengan tindak pidana korupsi Nah seperti apa isinya Kemudian pelaksanaannya Menurut peraturan Presiden ini Seperti apa nah kita mau lihat di Pasal perpasalnya Nah kita mulai saja ya Jadi kalau kita lihat Irah-irahnya jadi Perpres ini muncul sebagai Tindak lanjut pelaksanaan Pasal 10 ayat 2 Undang-undang 19 tahun 2019 Yaitu perubahan kedua Tentang undang-undang tindak pidana korupsi Jadi ini adalah Peraturan turunan dari undang-undang Nah kalau kita lihat Mengingatnya Ini cuma ada dua Dua item ya Pasal 4 dan undang-undang 30 Oke kita lanjut saja Nah di definisi Kita mau coba sampaikan Yang pertama adalah KPK Eh sorry Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang selanjutnya disebut KPK Atau Komisi Pemberantasan Korupsi Adalah lembaga negara Dalam rumpun kekuasaan eksekutif Ya Di sana jelas disebutkan Bahwa KPK adalah rumpun kekuasaan eksekutif Yang melaksanakan tugas pencegahan Dan pemberantasan tindak pidana korupsi Ya Jadi kalau banyak yang bilang KPK Itu rumpunnya apa sih Yudikatif Nah ini Di undang-undang Perpresi ini sendiri Menyatakan dengan jelas KPK adalah rumpun eksekutif Ya Nah kemudian Ini normatif saja Nah Ya Kita masuk pada Pasal 2 yang menarik ya Jadi KPK ini Berwenang melakukan supervisi Terhadap instansi yang berwenang Melaksanakan pemberantasan tibikor Yaitu Polisi Dan kejaksaan Ya Jadi kepolisian dan kejaksaan ini Memiliki Atau disupervisi oleh KPK Nah kalau kita ngomong secara struktur Supervisi Itu kan berarti mengawasi Atau Apa ya Supervisi memonitor Atau Mengawasilah Ibaratnya seperti itu Nah Terus kemudian Selain supervisi Jadi KPK selain bisa Melakukan supervisi Atas kepolisian dan kejaksaan Dia juga bisa melakukan Pengambil alihan Perkara tindak berkandang korupsi Nah Ini dijelaskan Di Pasal Sebentar Sorry Nah pasal 9 Kalau gak salah ya Berdasarkan hasil Supervisi terhadap Perkara yang sedang Ditangani oleh Instansi yang berwenang Sebagaimana dimaksud Pada pasal 3 Yaitu Kepolisian Atau kejaksaan KPK berwenang Mengambil alih Perkara Yang sedang Ditangani oleh Kepolisian Dan atau Kejaksaan Ya Jadi Stepnya adalah Supervisi dulu Menelakah Menganalisa Tadi Terus kemudian Hasil dari Supervisi itu KPK bisa Mengambil alih Nah Cara mengambil alihnya Bagaimana Kalau disini Dicerangkan Dengan cara KPK memberitahukan Kepada penyidik Dan atau Penuntut umum Yang menangani Ya Berarti Entah itu Di kepolisian Atau di kejaksaan Ya Kemudian Dalam hal KPK melakukan Pengambil alihnya Perkara Dalam Penyidikan Dan Atau Penuntutan Instansi yang berwenang Melaksanakan Pemberantasan Tidak Perlindungan Korupsi Wajib Menyerahkan Tersangka Dan Atau Terdakwa Dan Seluruh berkas Perkara Beserta Alat Bukti Dan Dokumen Lain Yang Diperlukan Paling Lama 14 Hari Terhitung Tanggal Permintaan KPK Nah Ini Menjadi Acuan Atau SLA Bagi Kekolisian Maupun Kejaksaan Dalam Rangka Penyerahan Tersangka Terdakwa Beserta Alat Buktinya Terus Penyerahan Tersebut Dengan Berita Acara Penyerahan Ya Pastilah Kemudian Pendanaan Oke Berlaku Diundangkan Habis Nah Jadi Saat Ini KPK Sepertinya Mendapatkan Kalau Adanya Propres Ini Mendapatkan Semacam Landasan Hukum Atau Bayang Hukum Untuk Men-take Over Perkara-perkara Yang Berdasarkan Hasil Supervisi Perlu Diambil Alih Nah Sayangnya Disini Tidak Disebutkan Kriteria Dari Jenis-jenis Perkara Atau Jenis-jenis Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Yang Bisa Diambil Alih Disini Tidak Ada Kriterian Artinya Masyarakat Dalam Mengawasinya Pun Mungkin Juga Tidak Memiliki Patokan Bisa Jadi Yang Diambil Itu Perkara-perkara Yang Kecil Karena Disini Tidak Ada Kriterian Bisa Jadi Yang Diambil Katakanlah Perkara-perkara Besar Nah Harusnya Disini Juga Dimunculkan Kriteria Supaya Apa Supaya Memudahkan Pelaksanaannya Contoh Katakanlah KPK Hanya Berwenang Mengambil Alih Jika Satu Ada Perkara Yang Menimbulkan Atau Memiliki Potensi Kerugian Negara Di atas Katakanlah 10 Miliar Atau Ada Kriteria Lain Yang Bersifat Membahayakan Keamanan Negara Atau Melibatkan Lintas Apa Instansi Atau Yang sifatnya Kompleks Dan Rumit Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi sebenarnya Kriteria-kriteria itu Menurut saya Penting Untuk Disampaikan Nah Mungkin Dari Peraturan Turunan Dari Perpres ini Bisa jadi Nanti ada Peraturan Yang Lebih Kecil Yang mengatur Lebih rinci Harapannya Seperti itu Ya Nah Saya pikir Itu yang Mau saya Sampaikan Atau Diskusikan Kembali Saya sampaikan Jadi bahan Ini Atau Materi Video ini Hanya untuk Pembelajaran Untuk Diskusi Sharing Jika ada Ide Atau Mungkin Pandangan Yang lain Kita open Untuk Discuss Terima kasih Sudah Menonton Mohon maaf Kalau orang Lebih ada Kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax